Masih tentang kelangkaan LPG, gas LPG bersubsidi atau LPG Melon belakang ini langka di pasaran. Hal itu terjadi diduga karena kebijakan distribusi yang tidak dilakukan saat hari libur. Padahal kebutuhan masyarakat selalu ada setiap saat. Dalam beberapa pekan terakhir, gas LPG Melon langka di sejumlah daerah termasuk di Kabupaten Jember. Kelangkaan tersebut terjadi diduga adanya distribusi yang tersendat atau tidak setiap hari. Distribusi gas LPG dilakukan hanya pada saat hari kerja saja, sedangkan saat hari libur distribusi juga ikut libur. Padahal permintaan di pasaran terus mengalir setiap saat. Seperti yang disampaikan Fandi, salah satu agen LPG bersubsidi. Setiap hari, ia harus memenuhi kebutuhan pasar sebanyak 3.000 tabung gas LPG. Jika dalam sehari saja tidak mendapatkan supply, otomatis kebutuhan pasar juga tidak terpenuhi. Selain itu, permintaan LPG 3 kg setiap tahunnya semakin bertambah. Kondisi seperti ini berbeda dengan LPG non-subsidi yang hampir tidak ada peningkatan permintaan. Konfirmasi keperangkalan-perangkalan, bahasanya di lapangan ternyata adanya kelangkaan juga di Kabupaten Jember ini. Itu penyebabnya sih mungkin mulai awal tahun ini sih mas, itu setiap tanggal merah itu sekarang pasokan LPG sudah tidak ada pendistribusian. Jadi akibatnya karena libur, tapi kan permintaan di rumah dan UMKM ini kan meningkat juga. Jadi setiap tahunnya, perharinya juga. Jadi mungkin itulah yang penyebabnya menjadi kelangkaan. Karena kemarin juga ada banyak hajatan, sehingga kelangkaan bisa terjadi. Kalau pendistribusiannya sih masih aman-aman saja sih mas. Jadi memang mungkin, ya itu tadi, ketika tanggal merah saja sih, kita sekarang kan tidak ada pendistribusian. Kalau kita sekarang alokasinya itu kurang lebih Rp3.000an perharinya mas. Kalau harga, kita masih tetap saja sih mas. Kalau mungkin di luar jadinya kelangkaan, mungkin itu penyebabnya dari pengecer-pengecer itu menimbun dan juga meningkatkan harga juga. Kalau di tingkat agensi, kita jual ke pangkalan sesuai HIT kita maksimal Rp14.500. Pangkalan menjualkan ke pengecer itu, bukan pengecer sih, ke konsumen. Yang betul itu Rp16.000an masih kurang-kurang sebenarnya sih mas. Kalau melihat di lapangan itu, permintaan semakin banyak kan. Permintaan LPG kan semakin hari, semakin tahun, itu kan permintaan semakin meningkat. Bukan semakin berkurang sebenarnya seperti itu. Fadi menambahkan, meski terjadi kelangkaan, hal tersebut tidak mempengaruhi harga di agen. Di Jember, harga LPG 3 kg saat ini berkisar Rp14.000 hingga Rp16.000 per tabung. Dari Jember, Jawa Timur, Muhammad Saini, Nasional TV melaporkan. Dari Jember, Jawa Timur, Muhammad Saini, Nasional TV melaporkan. Jawa Timur, Muhammad Saini, Nasional TV melaporkan.